Penasaran dengan proses pembuatan arang, TNI Kodim 0727 Karanganya resambangi lokasi pembuatan arang. Ya, sejumlah warga Tuku Desa Cetwarno memang memiliki usaha sampingan dengan menjual arang ke pengepul. Usaha bekerja di ladang, biasanya mereka mengumpulkan dahan maupun bonggol jati untuk dibakar. Kayu akan dibakar hingga menjadi arang. Setelah itu arang didinginkan, lantas dimasukkan karung untuk kemudian dijual ke pengepul. Warga pun tak perlu susah payah dalam menjual arang tersebut, pasalnya setiap dua hari sekali pengepul arang mendatangi lokasi untuk membeli arang milik warga. Arga arang berkisar mulai Rp34.000 hingga Rp35.000 per karungnya, tergantung kualitas arang yang dihasilkan. Meski tak bisa untuk mencukupi kebutuhan harian, setidaknya hasil penjualan arang dapat menambah pendapatan warga. Berapa warga sini yang memiliki jenis usaha seperti ini Pak? Sekitar kurang lebih tujuh orang, tujuh warga yang memiliki usaha arang ini. Bagaimana pemasarannya? Pemasaran untuk wilayah warga dusun Tugu, Desa Jatiwarno ini kebanyakan dijual ke Solo. Banyak yang para pembeli, pedagang membeli langsung ke para pembuat arang di dusun saya ini. Berarti tidak ada kendala dalam masalah pemasaran? Pemasaran sampai sekarang justru semakin lancar Pak. Tidak ada kendala, sudah banyak pembeli pedagang dari Solo, dari kota itu langsung ke pembeli. Sekitar 5-6 bulan Pak. Bagaimana prospek hasilnya? Raya di mana? Bumailah buat nambah-nambah kebutuhan sehari-hari. Untuk kesehatan sebelumnya, biasanya apa yang dilakukan? Sebelumnya kerja di pabrik, terus dibuat sampingan di rumah bikin arang. Berarti tidak menggaguh aktivitas? Dia kata pas turun dari pabrik atau pas hari libur, kita nyari bahan-bahan untuk pembuatan arang, setelah dibantu istri untuk pembuatannya. Untuk musim penghujan gimana? Kalau musim penghujan, libur. Dari Kabupaten Karanganyar, Rubadi IMTV Jawa Tengah melaporkan.